Bisa diserta kembali bagaimana di lapangan tadi? Di set pertama sih mereka cukup memberikan perlawan sengit ya. Maksudnya kita juga kalau hilang fokus sedikit kita bisa lewat. Di set kedua, saya nggak tahu terjadi perubahan apa, mereka bisa jadi, seperti Owi bilang tadi, banyak melakukan kesalahan sendiri. Dari timah servis, dari nge-draft out, banyak melakukan kesalahan sendiri dan kita dapat poinnya mudah gitu. Ya kalau buat kita sih positifnya kita bisa nggak terlalu capek hari ini, kita bisa istirahat. Untuk kondisi besok pasti lawannya lebih berat antara China dan Malaysia, siapapun itu. Ya pastinya kita harus lebih siap lagi dan mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi dari hari ini. Terima kasih teman-teman media. Maksudnya untuk Owi dan Siputek, kalau misalnya besok tahun Jepang tadi itu kan rematch dari final Indonesia Master di tempat yang sama. Rematch dari final Indonesia Master awal tahun ini. Jadi di tempatnya juga sama. Kira-kira bagaimana resolusi dari Owi dan Tukat untuk bisa merubah hasil dari Indonesia Master? Maksudnya abis Indonesia Master itu kita kan ada ketemu di BAC, di semifinal dan kita menang gitu. Jadi kalau nggak salah sekolah satu sama ya, kalau nggak salah ya. Ya itu juga jadi modal buat kita untuk menerapkan strategi yang benar gitu seperti kemarin gitu. Karena kita waktu di BAC itu kita menang juga skornya cukup jauh. Dan itu jadi satu modal buat kita. Apalagi besok udah final, apa namanya, kita main di tuan rumah pasti kita didukung oleh supporter. Ya belum tentu mereka bisa main normal juga. Kan di bawah tekanan gitu ya. Kita berharap di situ kita bisa mengambil momen, maksudnya mengambil positifnya kita bisa umul. Dan besok kita bisa main lebih bagus dari hari ini. Yang lain? Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Ya, sebenernya kan dari kemarin-kemarin saya lihat, untuk di Resolvent ini, Hafiz Glo ini bermain cukup bagus ya. Maksudnya dari serangannya dia ada, eventnya ada mungkin, hari ini bermain dia kurang tenang lagi. Kalo saya melihat sih sebenernya dia, kalo main normal sih sebenernya dia melakukan penawanan gitu. Gak tau kalau jadi ini. Satu sekalian lagi. Satu sekalian lagi. Satu sekalian lagi. Mungkin lah lawan, saya kan ditanya lawannya Tiongok. Kalo lawan di Malaysia, maksudnya ada pengulangan bisa kalau ini ada ya 2016. Jadi itu ditambah sih, gua menyakitkan itu kan baru saja dari Cedera. Ada persiapan khusus gak sih dari Kaisi Bute sama Pak Owi untuk, kalo misalkan bisa lawannya Malaysia? Mungkin, kalo lawan Malaysia ya mungkin, ya kita lebih senang ya. Ya pasti jika kok masih lebih berat, kalo lawan Malaysia mungkin lebih senang. Tapi, kita lihat memang mereka terakhir setelah bisnis itu bawahnya kan cedera dan baru kan begini. Dan kita lihat hasilnya juga cukup bagus. Kemarin dia ngalahin si kedua yang juga kita susah ngalahin Cile. Dia bisa ngalahin kemarin yang gak bisa dianggap reme juga gitu. Tapi, apapun yang setakatun hasilnya nanti, kita siap mau Cina, mau Malaysia, sama-sama berat menurut kita. Dan, apa namanya, yang penting dari diri kita sendiri aja. Kita komunikasinya baik, kita bermain tenang, dari awal kita fokus. Saya rasa sih, kita bisa mengatasi kesempatan. Amin.